Terus, saya mau liatin sekarang tempat tidurnya Luana Ini tempat tidurnya, kasih netnya Ini dipasang dari sini sama sini Dan harus ditutup, ininya Terus dikasih mainannya Dan kita pasang ini, apa namanya, selimutnya biar tebel Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Sama Clara, Bayu Papa sibuk Ada Mama Tama Luana di dalam stroller Dan ada Luana lagi di dalam tidur Kita sekarang mau kemana sayang? Mau gerak dulu Oh mau gerak, bener-bener Kita lagi gerak, jelasin sesuatu sayang Pak, tadi kita diam di sini, sekarang baru gerak Oke kita di queue-nya Qatar Airways Dan ini Kita mau ke Indonesia sama Luana pertama kali Kita mau ke Indonesia pertama kali sama Luana Kami sudah di PCR bertiga Di video kemarin Kami jelasin bagaimana PCR-nya bayi umur 3,5 bulan Dan sekarang kita mau Taruh Taruh bakasi ini Sama kita bawa setiap orang Bayu dan Clara Bawa tas masing-masing Ini tasnya bisa dibuka Dan jadi satu tempat untuk tidur Luana Ya Nah sekarang aku mau tanya Ya Saratnya apa aja untuk terbang Keluar negeri pulang ke Indonesia bersama bayi? Sekarang Butu Di PCR Semua Semua yang terbang Termasuk bayinya Terus Butu punya penginapan booking pertama Malam pertama di Indonesia Hotel Butu punya tiket return Jadi ini harus pulang pergi sekarang Kalau kita bukan orang Indonesia Jadi bayu Bayu orang Indonesia Bayu gak apa-apa Tapi Clara dan Luana Karena kita punya paspor Spanyol Sekarang Luana nanti akan punya paspor juga Indonesia Tapi sementara sekarang Hanya yang Spanyol Jadi kami orang asing Luana sama Clara harus punya tiket Pulang Pergi dari Indonesia Intinya Terus Selain ini Butu apa lagi? To install aplikasi Beduli Lindungi Kita harus registrasi Sertifikat vaksin Di Kementerian Kesehatan Ada satu websitenya Ini per Tanggal 5 April Ada perbedaannya Jadi kami ikutin Yang dari 5 April Tapi hari ini sudah 1 Mei Dan kita terbang 1 Mei ini ya 1 Mei terbang 2022 Sama satu lagi Kita butuh juga Punya insurance Coverage Jadi kita harus Punya asuransi Dengan Cover minimal 25 ribu Dolar Untuk Covid Sama yang lain Tapi kita Punya asuransi keluarga Kita sudah bikin asuransi keluarga Apalagi ya Apalagi Punya paspor palit Minimum 6 bulan Sebelum expired Harus punya Apalagi ya Kayaknya Udah sih Hari ini Tidak ada karantina Oh dia bangun Dia bangun Eh Tau aja Ini udah bangun 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 Ya Apa lagi Jadi Kita sekarang Mau lihat Karena ini pertama kali Untuk kami Sama bayi Kita mau lihat Apakah ada problem Bawa stroller ini Atau enggak Terus ada requirement Untuk penerbangan Supaya ada bayi Minta tempat tidur Dari momen kita Booking Pesawat Booking Tiketnya Kami Diminta Kalau punya bayi Kami bisa Datang ke Apa namanya Ketempat yang ada Tempat untuk tidur bayi Itu gratis Kami tidak bayar Jadi Luana ini Hampir enggak bayar Dia cuma bayar Sedikit Kayak 200 euro Kayak gitu Dan Karena dia masih kecil Dia enggak dapat makanan Karena makanannya Udah Udah sama aku Saya lagi menyusui dia Tapi Ya intinya Untuk booking Sama anak kecil Kamu harus masuk Dan harus pilih Kamu sendiri Tapi Ada satu Lain khusus tempat Untuk bawa bayi Dan disitu Disediakan Tempat tidur Untuk bayi Gratis Tapi harus cepat Karena Semua tempat tidur itu Keburu abis Kalau misalkan ada Lebih banyak anak kecil Jadi kamu harus Buru-buru Untuk booking tempat itu Biar enggak diambil Sama orang lain Gitu aja Oke Kita ikutin Gimana perjalanan kami Pulang ke Indonesia Mudik 2002 ke Indonesia Nah Sekarang Kita sudah Passing Tempat Udah Check-in bagasi Sekarang kita Dimasukin Ke satu Fast lane Jadi ini ada jalur cepat Untuk keluarga Sambil bayu Siapin Semua Barang-barang Barang foto Barang laptop Kita bisa Taruh luana disini Di kontrol Oke saya tutup Saya mau bantu bayu Nah sekarang kami sudah Sudah masuk ke pintu Dan kami dipindahkan Ke jalur Untuk keluarga Jadi kita enggak usah tunggu Benar-benar Enggak usah antrian Kami dimasukin duluan Semua keluarga ini Ya bayu Ya betul Dan mereka sangat-sangat Perhatikan Sampai ada Orang yang pernah bantu kami Tadi Dan masih ingat nama luana Dan tuh Kita disini Sendiri Cuma di antrian Di antrian Yang ada Benar-benar keluarga Sekarang Kita harus lakukan Sesuatu yang penting Ini tuh Strollernya Mau dipindahin Ke bawah Ke makasih Dan kita harus angkat luana Oke Kita siapin Terima kasih 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 Sekarang kita mau siap-siap karena nanti mau pasang tempat tidurnya lalu tetapi belum disediakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga leluhannya nggak nangis, nanti kita jelasin lagi ya. Jadi teman-teman ini safety plus untuk bajik. Harness tambahan seperti ini. Jadi ini harus disimpan sama orang tuanya bareng-bareng. Di attach segini, masuk. Ini wajib pakai ya? Pas take off. Kencengin punya orang tuanya dulu. Baru nanti anak bayinya di dalam sini sama kita. Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Oke, tadi sukses, sepancar peluangannya pas take off. Pas naik di pesawat. Terus saya mau lihatin sekarang tempat tidurnya Luana. Ini tempat tidurnya, wasinetnya. Ini dipasang dari sini sama sini. Dan harus ditutup ininya. Terus dikasih mainannya. Dan kita pasang ini, apa namanya, selimutnya biar tebal. Tuh. Nah, ini wasinetnya dari luar. Dan kita sekarang di sini. Lagi mengetertin Luana. Bayu, suami yang kreatif banget. Jadi dia pakai masker. Bikin apa namanya? Hanging apa? Support. Support untuk HP. Biar kita bisa nonton sama Luana. Tuh. Ini pakai maskernya. Lagi pegang handphone. Lagi pegang handphone. Lagi pegang handphone. Dan Luana. Lagi nonton. Senang. Ini kartun kesukaan dia. Kita nggak terlalu banyak nonton. Disuruh nonton. Karena itu nggak bagus. Untuk anak sekecil kayak gini. Tapi untuk menentertin beberapa menit sehari. Dia suka. Karena ada banyak nyanyi-nyanyi gitu. Dan apalagi tadi. Oh, untuk ganti pampersnya. Di dalam ruangan toiletnya. Ada tempat untuk ganti pampers. Untuk anak kecil. Tempatnya sempit. Disini. Tapi di bandara luas. Sama. Apa lagi? Tadinya kami sudah makan. Makanannya gimana? Enak. Nanti kita akan lihatin lagi. Menunya nanti. Dan. Oh ya. Saya mau jelasin. Disini. Di sebelah Bayu. Kalau. Kalau kata Clara. Itu pemain. Dari. Tim. Paling. Terkenal. Bola. Tim bola. Di kota Barcelona. Dari. Apa ya. Gimana bilangnya. Biarkan. Biarkan ketahuan. Kita ngobrol. Pokoknya dia pemain bola. Terkenal. Tapi bukan kayak Messi. Atau yang terkenal banget. Bola. Ehm. Dan di sebelah Bayu. Dia. Ehm. Datang. Sama. Orang. Yang bantu dia. Untuk apa. Terapi. Fisio. Kayak gitu. Dan mereka ngobrol terus. Tentang bola. Jadi. Kalau gak salah. Bener. Dia. Orangnya. Cuma. Aku lupa. Siapa. Pemain bolanya. Saya. Apa namanya. Liatin sebentar. Ada yang kira-kira tau gak. Aku. Kalau nanti inget. Aku akan taruh nama disini ya. Itu yang. Itu yang. Itu yang. Pake. Gemeja putih. Blonde. Apa. Rambut pirang. Itu orangnya. Dan. Ditemenin. Sama satu lagi. Yang lagi kerja sama dia. Atau untuk dia. Ehm. Untung. Apa. Sekarang dia. Buka masker sedikit. Ada yang. Ada yang. Ada yang kira-kira tau gak. Tapi gak keliatan. Jelas. Saya kalau nanti tau. Akan taruh foto disini. Untuk. Ehm. Sama namanya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Oh. Luana tadi udah tidur juga. Saya lagi menyusui disini. Dan. Disini benar-benar orangnya cuek banget. Gak. Gak ada yang liat saya. Wah dia. Lagi. Apa. Ehm. Lagi. Tetenya. Tetenya. Lagi di luar. Kayak gitu. Tenang banget. Gak. Maksudnya gak. Gak. Gak apa-apa. Oke. Ini suasana pesawatnya. Oke. Kita lanjut. Sampai nanti. Doha. Qatar. Disitu. Kita akan transit. Di sini. Nah. Sekarang. Bayu. Lagi tidurin lulu. Di pesawat. Dia lagi. Coba. Jalan-jalan dikit. Ada yang mau masuk ke toilet sini. Dan. Ini nih. Orangnya yang tadi aku bilang. Coba dia lihat kesini atau enggak ya. Nah. Itu tuh. Kalau dia. Kalau dia. Di sini langsung gak mau ditaruh. Harus ditidurin dulu. Byeu. Lagi dimana ini. Bersih-bersih. Di ruang. Di ruang. Menyusui. Tapi bisa lihat. Ini saya lihat. Ini ada. Ini yang pribadi. Apa namanya. Mirror. Ini untuk ganti pampers no. Tapi untuk bayi. Ya. Atau gak tahu. Ini untuk anak-anak lebih besar Luwana Luwana sekarang udah dicuci muka Nanti pampers Sekarang udah pake pijang Dan ini bagus banget Karena kita ambil satu stroller Untuk bawa bagasi Biar gak berat Saya bawa ini Dan bayu gendong Luwana Ada juga ini Tisu Sampai ini gak tau apa Tapi pokoknya komplit Itu penggering Oh ada yang tunggu kayaknya Oke sebentar kita siap-siap Dan kita akan tidurin dulu di bandara Nanti kita liatin dimana tidurnya dia sekarang ya Ayo Bayu lagi dimana ini Bersih-bersih di ruang Di ruang pera untuk menyusui Tapi bisa melihat pesulipasnya Ini saya liatin Ini ada Ini ada pribadi Apa namanya Mirror Ini untuk ganti pampers Tapi untuk bayi Atau gak tau Ini untuk anak-anak lebih besar Luwana sekarang udah dicuci muka Ganti pampers Sekarang udah pake pijang Kalau kita datang sini bersih Jadi kita bersihin lagi Nah bersihin lagi Dan ini bagus banget Karena kita ambil satu stroller Untuk Apa? Trolley Sorry Untuk bawa bagasi Biar gak berat Saya bawa ininya Dan bayu gendong Luwana Ada juga ini Tisu Sama ini gak tau apa Tapi pokoknya komplit Itu penggering Penggering Oh ada yang tunggu bayinya Oke Sebentar kita siap-siap Dan kita akan tidurin lulu di bandara Nanti kita liatin dimana tidurnya dia sekarang ya Ayo Sekarang kita sudah di gate-nya Di D19 Dulunya Bobo Ya dulunya Bobo Sudah malem dia Maserang Mama Mau ngapain Mama? Mau siapin tempat tidur dulu Siapin tempat tidur dulu ya Mama ya? Yes Tuh Mamanya mau siapin tempat tidur dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah teman-teman Kita sudah sampai di Jakarta Dan sekarang Begitu kamu mendarat Kamu akan ditanya Kamu sudah di download aplikasi Peduli lindungi belum? Nah itu Kamu harus download itu Dan harus langsung di scan Nah setelah dari situ Kamu langsung Kalau kamu tidak bisa check in Kamu langsung di check in scan itu disini Pas masuk kamu Ini pas begitu turun dari airport Langsung masuk sini ya Disini terus langsung ditanya-tanya Harus disesuaikan Vaksin kamu PCR kamu yang kemarin Dari negeri asal Terus kamu di stampel Kayak gitunya tuh Udah gitu kamu langsung di check-check lagi semuanya Jadi bener-bener di print aja Biar cepat Biar lebih fleksibel Biar ngegang ke orang lain Aman Tuh Terima kasih pak Nah kami kerasa kayak Enggak keluar-keluar dari bandara Serius Visa on arrival-nya Sistemnya Bagus Maksudnya udah ada Counter untuk payment Setelah pembayaran Harus masuk ke counternya Untuk ambil visanya Cuman gak tau Karena hari ini lebaran atau apa Tapi Seratus turis yang datang Cuma ada dua orang di bandara Untuk visa on arrival Jadi kami lama Ratusan bukan seratus Ratusan bukan seratus Nah tadinya Kami sedikit sedih Karena luanannya nangis Capek Perjalanan 18 jam Terus tambah harus Queue-nya Enggak ada jalur cepat Untuk keluarga Harusnya Hal-hal kayak gini Diperhatikan Misalkan ambil contoh dari bandara-bandara Kayak Di Doha Yang besar Tapi Aku minta satu Bantuan sama Pak Tapi Akhirnya Kami minta Minta Kami deketin Ke satu orang Yang tinggal di sana Namanya Pak Rido Dan aku bilang Anak saya Umur 3 bulan Bayu yang Yang minta Saya lagi menyusui Saya lagi menyusui Saya harus pegang paspor Ambil visa Bayu lagi pegang luana Ya itu resikonya Bawa anak bayi Tapi Harusnya Ya gitu Maksudnya Tapi jadi dipercepat Dipercepatan Itu intinya Dan kami Berterima kasih Sama Pak Rido Tapi Ya itu Semoga Nanti Internasional Airport Indonesia Sokarno-Hatta Lebih Lebih bagus Dengan hal-hal Kayak gini Untuk Kasian keluarga Dengan anak kecil Setelah itu Sangat dibantu Sama Banyak orang Sih sebenarnya Pas Harus masuk Ke Visanya Apa Stempel Paspornya Bayu Masuk Orang Indonesia Warga negara Indonesia Itu sangat cepat Dibantu juga Kayak Lagi kasih email Handphone Dibantu Oh ya Untuk Kalau datang Dari luar negeri Dan mau Registrasi email Supaya bisa Ada sinyal Di seluruh Indonesia Dengan HP dari luar negeri Kami juga Dibantu Banyak Sama beberapa Orang Jadi Intinya Sangat dibantu Cuma Akan ada Lebih bagus Kalau Sistem Lebih Otomatis Bukan otomatis Sudah Terbiasa Kayak gitu Ini jalur Untuk keluarga Kayak gitu Oh ya Kita akan Bikin video Khusus Untuk Yang mau Datang ke Indonesia Memasuk Dari luar negeri Itu Dari Dari Apa namanya Dari Pengalaman kami Dan Ikutin Semua Aturan-aturan Protokol Dari pemerintah Kami akan Bikin satu video Lebih detail Intinya Sekarang Kita mau Kita mau Istirahat Mau tidur Dan Sampai ketemu Karena disini mulai Vlog-vlog Indonesia Luar negeri Udah siap tidur Dadah Udah siap